bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ustadah ulangi sekali lagi pada pelajaran hari ini materi yang akan kita pelajari tentang al-jadwaluddirwasiyah ya al-jadwaluddirwasiyah artinya jadwal pelajaran nah yang mana pada materi ini terdapat hiwar antara Ahmad dengan sholih dan juga khulilah jadi dalam percakapan ini ada Ahmad, sholih, dan khulilah baik tolong disimak baik-baik ustadah akan bacakan hiwarnya al-jadwaluddirwasiyah jadwal pelajaran Ahmad ini dia jadwal pelajarannya kemudian sholih berkata fi yaumil isnenih darsul fiqhi di hari senin pelajaran fikih kemudian fi yaumil sulasai darsul unumitabi'iyah di hari selasa pelajaran ilmu pengetahuan alam khulilah kemudian bertanya kepada Ahmad maddarsu fi yaumil arbi'a' apa pelajaran di hari Rabu Ahmad Ahmad menjawab fi yaumil arbi'ai dari sululatil al-rabiyah di hari Rabu pelajaran bahasa Arab khulilah kemudian khulilah bertanya kepada sholih maddursal'an apa pelajarannya sekarang sholih sholih menjawab al-an darsul qur'ani wal hadis sekarang pelajaran al-qur'an dan hadis Ahmad lanjut bertanya kepada khulilah ayna kita buka dimana hukumu kemudian khulilah menjawab hadha kitabi ini bukuku hadha kitabul qur'ani wal hadis ini buku qur'an dan hadis jadi dalam percakapan ini menceritakan tentang apa membahas tentang jadwal pelajaran ya jadwal pelajaran nah hari senin pelajaran apa fikih ya darsul fiqhi fi yaumil isneni darsul fiqhi yaitu pada hari senin pelajaran fikih lalu hari selesai pelajaran apa fi yaumil sulasai darsul ulumil ulumil tabi'iyah pelajaran ipa ya ilmu pengetahuan alam lalu hari rabu pelajaran apa bahasa arab darsul luatil arabiyah dari sini bisa difahami ya anak-anak sekarang ustazah artikan mufrodatnya ini jadwal pelajaran ini dia jadwal pelajaran fi yaumil isneni di hari senin isneni senin darsul fiqhi pelajaran fiqhi fi yaumil sulasai di hari selasa sulasai selasa darsul ulum mitobi'ayah pelajaran ipa maddarsul fi yaumil arbi'a apa pelajaran di hari rabu ma apa darsul pelajaran fi di yaumil hari arbi'a i rabu fi yaumil arbi'a di hari rabu darsul luatil arabiyah pelajaran bahasa arab maddarsul an apa pelajarannya sekarang al-an ad-darsul qur'ani wal-hadis sekarang pelajaran qur'an dan hadis ya al-an artinya sekarang ayna kita buka dimana bukumu ayna dimana kita buka bukumu hadha kitabi hadha ini kitabi bukuku hadha kitab bul-qur'ani wal-hadis ini buku qur'an dan hadis ya jadi disini insyaallah sudah faham ya dan artinya juga sudah jelas ya anak-anak bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing supaya memudahkan kalian semua untuk belajar baik hari ini tidak ada tugas cukup disimak saja materinya bisa diulangi kembali jika ada yang belum faham semoga materi pada hari ini bermanfaat buat kita semua amin amin Allahumma amin subhanakullahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaihi selamat menikmati